Kabit Keswan Dinas Pertanian Padang, Sofia Haryani Rabu 29 Juni 2022 meminta warga yang menerima daging kurban bisa langsung merebus daging yang diterima. Perebusan daging ini langkah awal mengantisipasi menyebarnya virus PMK melalui air bekas cucian daging. Karena jika nanti pada saat kurban ada sapi yang terkena PMK, ibu-ibu yang mencuci dagingnya akan membantu penyebaran karena dia mengalir pada saluran air ungkapnya. Bila tidak ingin langsung digunakan setelah menerima daging kurban, bisa disimpan langsung dalam freezer dengan suhu minus agar membeku. Dikatakan Sofia Haryani, PMK bukan penyakit yang akan menyebar ke manusia, hanya mengakibatkan dampak ekonomi. Daging sapi PMK masih boleh dikonsumsi asalkan diolah dengan benar. Tak semua bagian hewan ternak bisa diolah. Bagian yang rusak seperti lidah, rongga, mulut, kulit dimusnahkan dengan cara dibakar atau dikubur. Selain itu, penyembelian hewan kurban yang positif PMK kategori ringan juga harus terpisah dari sapi lainnya dengan jarak 2 meter. Dan darahnya pun juga dikubur dengan tujuan agar tidak menular pada hewan kurban lainnya.